udah kelewat yang tadi ya enggak papa ya Oke silahkan dilanjutkan yang ini yang apa kelompok berapa nih saya enggak tahu berapa tapi absen 19 20-20 berapa dari 22 ya silakan ingin terus kenyawa ya Assalamualaikum teman-teman semua Assalamualaikum Bapak kami dari kelompok absen 19-22 akan mempresentasikan tentang analisis biaya manfaat next slide yes kami beranggap beranggotakan Mohon Fajar saya sendiri lalu ada Ria Stama Friska Faradila Rama lalu ada Rai Surofi selanjutnya nah dalam presentasi ini kami akan membahas bab 8 Gruber yang dibagi menjadi lima subbab subbab yang pertama yaitu gambaran umum analisis biaya manfaat lalu yang kedua ada menghitung biaya proyek publik yang ketiga ada menghitung manfaat proyek publik yang keempat ada kekurangan dan kelebihan analisis biaya manfaat dan subab yang kelima ada isu-isu dalam analisis biaya manfaat langsung saja ke pembahasan yang pertama gambaran umum analisis biaya manfaat next yes nah jadi analisis biaya manfaat itu merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunanya untuk memilih atau memutuskan opsi perlakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko jika manfaatnya lebih besar daripada biaya maka itu menguntungkan lalu jika manfaatnya lebih kecil dari biaya itu merugikan oke selanjutnya nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Friska Faradila silahkan baik selanjutnya tentang menghitung biaya proyek publik next nah disini tuh terdiri dari dua jenis biaya yang muncul yang pertama ada current cost yang kedua ada future cost nah current cost ini terdiri dari cash flow accounting cost dan opportunity cost tentang cash flow kan kita udah belajar di pengantara lokasi jual kalau gak salah kemarin ya nah itu tentang informasi penerimaan dan pengeluaran cash dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu sedangkan opportunity cost atau biaya peruang sudah kita pelajari di ekonomi mikro kemarin yakni merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk melepas sebuah kesempatan demi memilih kesempatan yang lain dan yang kedua ada future cost yang mana biaya yang keluar di masa depan dan ini harus didiskontokan seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi selanjutnya nah ini penjelasan cash flow accounting di bukunya Gruber cash flow accounting yaitu menghitung biaya semata-mata dengan menjelaskan apa yang pemerintah bayarkan untuk disiput suatu proyek dan yang kedua menghitung manfaat semata-mata dalam menjelaskan pendapatan pemerintah yang dihasilkan oleh proyek tersebut selanjutnya terkait opportunity cost yakni biaya marginal sosial dari sumber daya apapun merupakan nilai sumber daya yang penggunaannya adalah yang terbaik untuk berikutnya nah mengukur biaya peluang ini menghadapi beberapa tantangan maksudnya sesuai definisi biaya peluang tadi kan harus memilih salah satu dari beberapa opsi nah itu harus mempertimbangkan apa keunggungan dan kerugian setelah memilih atau mempertimbangkan keputusan tersebut selanjutnya bagaimana cara mengukur future cost tadi yakni menggunakan nilai diskon yang disajikan yakni diskon pada tingkat diskon sosial nah ini tuh diskon rate yang dimaksud diskon rate itu bisa diambil dari diskon ratenya pemerintah maupun bank Indonesia nah nilai diskon sekarang atau present diskon value yakni satu dolar tahun depan berilah satu plus R kali lebih kecil dari satu dolar sekarang karena dolar dapat memperoleh bunga R% jika diinvestasikan ini seperti yang di analisis laporan keuangan kemarin dan yang terakhir tingkat diskon sosial merupakan nilai R yang sesuai untuk digunakan dalam menghitung present diskon value ini tergantung negara masing-masing next terdapat cost yakni aspal labor sama maintenance kuantitinya aspal itu 1 juta karung labornya 1 juta jam maintenance-nya atau biaya pemeliharaan ke depannya itu sebesar 10 juta dolar per tahunnya nah terkait price atau value itu biasanya different di soalnya lalu kita tinggal mencari total yakni dengan cara kuantiti dikali price per value nanti ketemu first year cost sama total cost overtime terus benefits-nya tentang highway construction ini ada driving time shift terkait jalan jalan layang atau jalan tol tadi itu bisa hemat biaya perjalanan 500 ribu jam per tahunnya lalu yang kedua lip save-nya 5 lips per year yang bisa diselamatkan per tahunnya next nah yang pertama terkait cost-nya tentang aspal labor sama maintenance nah ini diketahui atau bukan price per value aspal tadi 100 dolar per tahunnya dan labornya itu setengah dari 1 juta jam itu 20 dolar per jamnya dan setengahnya atau 500 ribu tadi 10 dolar per jam jadi didapatkan 20 dolar kali 500 ribu ditambah 10 dolar ini bertemu 15 juta lalu yang ketiga biaya perawatan maintenance nah ini yang dikatakan Bapak tadi kan kalau future cost itu harus didiskontokan maka terdapat discount rate yang ditetapkan oleh suatu negara yang berasal dari pemerintah atau Bank Indonesia tapi ini kan kalau di buku di Uber ini terjadi di Amerika maka memakai discount rate ke pemerintah sebenarnya 7% discount rate maka cara mencarinya kita mencari present value 10 juta dolar per tahun itu dibagi 7% ketemu 143 dolar lalu bisa ditemukan purchase cost itu 115 juta dapat dari current cost-nya current cost-nya kan asfal sama labor kalau maintenance tadi kan future cost nah kalau total cost over time 258 dolar di juta total dari current cost-future cost terkait tentang besok oleh yang sama selanjutnya nah ini lebih detailnya tadi asfal dan labor termasuk ke dalam biaya pembangunan atau initial cost dan maintenance termasuk biaya rutin tahunan dan perlu didiskontokan berdasarkan rate yang berlaku maka dapat ditemukan total cost over time yaitu initial cost plus minus at discount rate selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Stama ya lanjutkan perjalanan yang dikhidmatkan ke jelasan sebelumnya kan Pak Andi pada awal bahwa satu proyek akan menguntungkan apabila biayanya lebih kecil dari manfaatnya atau manfaat yang ditimbulkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghitung manfaat proyek publik sendiri terdapat dua pendekatan atau dua cara pengukuran yang pertama yaitu pengukuran manfaat berupa penghematan waktu dan pengukuran manfaat berupa nyawa seseorang yang pertama dari pengukuran manfaat berupa penghematan waktu dapat dilakukan dengan menggunakan wage atau upah berdasarkan pengukuran pasar kemudian yang kedua ada contingent valuation ini bisa dibilang sejenis survei dan yang ketiga yaitu refill reference measurement yang pertama yaitu menggunakan upah di mana waktu yang dihemat diukur dengan menggunakan rate upah per jam kan jika suatu manfaat atau dari suatu proyek itu manfaat dapat diperoleh secara implisit maupun eksplisit ya tetapi dalam keuangan publik ini semua manfaat dihitung dalam satuan uang sehingga untuk waktu sendiri dapat diukur dengan menggunakan upah yang dikeluarkan per jamnya kemudian yang kedua yaitu contingent valuation contingent valuation adalah metode di mana meminta individu untuk menilai pilihan yang tidak mereka pilih saat ini ini dapat juga disebut dengan survei sama halnya ketika menanyai seorang terkait dengan manfaat dari proyek publik apakah mereka menerima manfaat atau tidak keuntungan dari menggunakan contingent valuation ini yaitu dalam keadaan ketidakpastian metode ini dapat digunakan untuk menilai proyek publik kemudian yang selanjutnya yaitu refill preference measure yaitu penilaian dengan membiarkan tindakan individu mengungkapkan pilihan mereka kalau yang contingent valuation tadi kan berdasarkan survei atau secara lisan lah kalau ini berdasarkan tindakan dari masyarakat kemudian yang kedua tadi ada pengukuran manfaat berupa nyawa seseorang dalam pengukuran ini terdapat empat yang digunakan yaitu wage kemudian funding and valuation yang ketiga refill preference yang keempat government refill preference yang pertama yaitu menggunakan upah atau dapat juga nilai dari kehidupan seseorang diukur berdasarkan present value aliran dana upah seumur hidupnya tetapi menurut killer 2001 kan dalam penghitungan upah ini kan terdapat waktu luang yang digunakan oleh masyarakat nah ini tidak dapat tergambarkan sementara nilai hidup seseorang tersebut dapat dapat berjumlah antara 10 sampai 5 sampai 5 pendapatan masa depannya semakin lupa ada setiap tahunnya kemudian yang kedua yaitu funding and valuation yaitu metode dimana pemerintah bertanya kepada individu tentang seberapa bernilai keamanan mereka atas hidupnya ini sama kayak yang pendekatan yang di awal tadi dengan menggunakan survei atau secara lisan kemudian yang ketiga yaitu refill preference method yaitu dengan tindakan individu dalam mengungkapan pilihan mereka atau untuk keselamatan atau kehidupan ini masyarakat dapat memilih tindakan asuransi maupun sebagainya kemudian yang keempat yaitu government refill preference yaitu dalam hal ini pemerintah menggunakan penilaian mereka untuk menilai masyarakatnya atau semacam perhitungan pemerintah kemudian ini merupakan contoh dari yang penjelasan manisubab 2 tadi disini kan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek pembangunan jalan berdiri atas asfal pekerja dan biaya maintenance disini total cost sebesar 253 miliar kemudian manfaat yang diperoleh yaitu penghematan waktu sebesar 500 ribu jam per tahun dan nyawa sebesar 5 nyawa per tahun dalam hal ini total manfaat yang diperoleh atas proyek ini sebesar 848,6 miliar sementara biaya yang dikeluarkan atas proyek ini 253 jadi atas proyek ini masih menguntungkan sebesar 595,6 miliar sehingga proyek yang dibuat ini dapat dijalankan atau harus dijalankan kemudian yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan analisis yang manfaat kelebihan dari penggunaan yang sebelumnya nah yang ini ini kan 10 tahun per tahun kemudian diskon rate-nya 7% nah hasilnya itu 143 juta ya itu di di present value-kan berapa tahun itu sekitar seratusan sekitar seratus ya oke ya jadi oke jadi kalau seratus tahun kalau hitungan biasanya itu kan seribu ya seribu juta ya tapi di diskon 7% hanya 143 juta ya gitu ya oke jadi ini masa manfaat proyek ini lama sekali ya kita hampir 100 tahun menurut siapa menurut Rizka ya oke deh oke deh lanjut baik saya melanjutkan dari penggunaan materi kan tadi atas proyek yang dibuat itu dapat dinilai berdasarkan satuan uang ya kemudian terdapat pendekatan untuk menilai manfaat yang disimbulkan tetapi dalam kenyataannya kan mungkin dalam suatu penilaian terdapat kelebihan maupun kekurangan tersendiri untuk kelebihan dari analisis biaya manfaat yaitu biaya dan manfaat dapat dibandingkan menggunakan satu metrik yang sama atau uang dalam hal ini kan manfaat dapat dinilai berdasarkan nilai yang pasti misal 10 ribu rupiah atau berapa ribu rupiah atas manfaat yang diberikan kemudian yang kedua menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan suatu analisis biaya manfaat dapat dijadikan pengambilan keputusan jika memiliki nilai yang pasti kemudian yang ketiga yaitu tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit hanya saja membutuhkan satuan biaya seperti ketika menggunakan upah tadi menggunakan satuan rupiah kemudian kuantitas juga dapat dihitung dengan sederhana tetapi terdapat kekurangan dalam analisis biaya manfaat yaitu terdapat kesulitan dalam penerapan seperti penentuan tingkat diskonto yang valid dalam beberapa tahun ke depan sama halnya penilaian menggunakan upah ketika menilai kehidupan dari seorang kan mungkin suatu orang memiliki nilai yang berbeda bisa 10 tahun atau berapa tahun dan masa depan juga tidak ada yang tahu berapa kehidupan umur sampai berapa kemudian yang kedua yaitu nilai manfaat dan biaya yang bersifat dinamis kemudian yang ketiga yaitu analisa tidak dapat dilakukan apabila salah satu manfaat atau biaya tidak memiliki nilai ekonomis atau misalnya ketika biaya yang dikeluarkan tidak dapat dinilai sementara manfaat yang dikeluarkan itu tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat digambarkan dengan uang kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Roy baik selanjutnya kita akan membawa itu-dalam naman biaya manfaat selanjutnya yang pertama disini ada kesalahan perhitungan yang pertama ada kesalahan perhitungan terhadap manfaat ini aktivitas pembangunan biasanya dimanfaat contohnya itu ada aktivitas pembangunan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kejualan ini merupakan suatu-satu manfaat sekunder tetapi disini kita harus pahami bahwa aktivitas komersial yang tercipta di tempat pembangunan proyek bisa jadi pengurang aktivitas komersial tempat yang lain contohnya disini manfaat sekunder yang dihitung yaitu adalah aktivitas komersial yang tercipta yaitu bukan yang berpindah contohnya seperti misalkan ada pembangunan itu sebelumnya ada warga yang berjualan di pasar misalkan warga pasar tersebut pindah ke tempat tersebut itu bukan salah satu yang terhitung tetapi yang dihitung adalah warga sekitar yang dulunya pengangguran misalnya mulai berjualan di tempat itu itu yang dihitung dalam kesalahan perhitungan masyarakat pembangunan ini kemudian yang kedua memperhitungan labor bagi manfaat proyek dengan adanya proyek maka lapangan pekerjaan akan terbuka dan pengangguran menjadi menurun namun tetap saja ini adalah biaya proyek bukan manfaat kemudian yang ketiga ada double taunting dengan adanya proyek jalan raya ini contohnya dengan proyek adanya jalan raya mempersingkat waktu tempuh bisa saja meningkatkan nilai proyek proporsi yang ada di dalam kota jalan menjadi lebih tinggi hal ini tidak diperintahkan bagi manfaat disini maksudnya di double taunting ini dengan contoh jalan raya ini akan meningkatkan gemen dari labor yang mana gemen labor tersebut akan meningkatkan gaji dari gaji dari labor tadi yang mana itu akan membentuk multiple player effect selanjutnya selanjutnya ada issue distributional concern disini yang pertama pembangunan jalan raya mungkin menguntungkan pihak yang menggunakan jalan tersebut melalui penghematan waktu tapi juga bisa merugian warga sekitar yang kemudian yang kemungkinan yang kemudian mengalami kebisingan dari kendaraan yang lalu larang ruber mengatakan bahwa adanya restriusi ini sulit karena pengguna jalan karena jalan raya ini termasuk fasilitas umum yang mana milik semua orang tetapi kalau warga kita memintai ini agak agak sudut soalnya milik semua orang selanjutnya terakhir ada isu terhadap pasien ini isinya pernah dibahas pada ALK terdapat terhadap nasib proyek ini baik ketika memulai proses maupun ketika sudah selesai contohnya seperti ketika ingin membuat proyek A sudah matang tiba-tiba waktu tidak sesuai seperti itu atau waktu proses terhambat oleh pandemi jadi proyek tidak berjalan dengan maksimal oleh itu pemerintah harusnya memilih proyek yang lebih pasti biaya masalahnya ketimpang yang berang pasti terima kasih saya kembalikan kepada saudara Fajar terima kasih Roy Rizka Rias dan teman-teman yang sudah mendengarkan mungkin segini saja presentasi dari kelompok kami jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand untuk pertanyaan berapa ya Pak dibatasinya mungkin kita buka dua penanya dulu kali ya tiga pertanyaan boleh tiga tiga pertanyaan baik teman-teman ada apakah ada pertanyaan Bapak Yudha Maulid Mawan silakan terima kasih sebelumnya Mawan izin menaktifkan kamera dikarenakan ada gangguan sinyal jadi terima kasih yang ingin saya tanyakan itu kan tadi dalam materi itu kita menghitung cost dan benefit nah ada kasus di tempatku ada suatu proyek yang bisa dibilang pariwisata wisata-wisata nah itu seudah jadi kan sebelum-seudah mungkin sudah diperhitungkan benefitnya seberapa cuman waktu sudah jadi tempat ini tuh malah gak terawat jadi ditinggalkan gitu nah sudah ditinggalin ini karena gak ada yang ngelola terus dikelola sama masyarakat sekitar kan itu mungkin jatuhnya kayak pungli gitu kan nah apakah yang seperti itu masih termasuk ke dalam benefit atau enggak apakah yang seperti itu apa ya diperhitungkan dalam benefit atau enggak terima kasih baik terima kasih Bapak Yuda Maulid Mawan atas pertanyaannya mungkin ditampung dulu apakah ada yang ingin bertanya lagi terima kasih terima kasih baik teman-teman apakah masih ada ingin bertanya mungkin kalau tidak ada ingin bertanya lagi kami akan berdiskusi sebentar ya untuk menjawab pertanyaan ini sembari teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaan dulu terima kasih baik baik mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Yuda tadi kan atas proyek yang sudah dibangun dan sudah jadi tapi pemanfaatannya belum dimanfaatkan secara sepenuhnya kan mungkin di awal proyek itu mungkin sudah digambarkan terkait dengan biaya yang dikeluarkan berapa serta target manfaat apa yang akan diperoleh tapi pada kenyataannya malah terbengkalai dan dipergunakan oleh manfaat sekitar untuk keperluan lain misalnya menurut pendapat kelompok kami hal tersebut secara bermanfaat dia akan bermanfaat walaupun tidak sesuai dengan tempatnya atau memiliki manfaat yang lain tetapi untuk dalam hal menguntungkan atau tidak mungkin hal tersebut sedikit merugikan karena proyek yang memiliki tujuan tertentu malah tidak digunakan oleh tujuan yang semestinya digunakan mungkin itu yang dapat saya sampaikan apakah ada tanggapan dari teman-teman lain di sini teman-teman apakah izin teman-teman Yuda apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ingin ada yang ditanggapi lagi cukup sih cukup terima kasih mungkin dari Pak Rudy ada yang ingin ditambahkan atau koreksi atau kelompok kami mengenai jawaban tadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya lagi menanggapi pertanyaan Yudi tadi atau apa ingin bertanya boleh Mas Dawak baik terima kasih pertanyaan saya menurut kelompok kalian apa pendapat kelompok kalian tentang proyek IKN yang dilakukan negara ini di di situasi sekarang yang mana apakah hal itu mempunyai kan konsepnya konsepnya dalam analisis biaya manfaat kan konsepnya manfaat lebih besar daripada biaya maka menguntungkan kemandangan atau manfaat yang merugi eh manfaat yang lebih kecil daripada biaya itu merugikan nah menurut pendapat kalian itu seperti apa tentang proyek IKN ini terima kasih oke Mas Dawak kami berdiskusi dulu ya kira-kira siapa yang mau menanggapi pertanyaan Mas Dawak oke kembar Mas Dawak maaf Dawa pertanyaannya bisa diulang gak ada kesalahan teknis pokoknya pendapat kalian mengenai proyek IKN apakah hal itu proyek IKN yang dimana beritanya itu biasanya programnya terpaksakan yang menurut saya gak tau ya nah menurut kalian intinya proyek IKN ini banyak manfaatnya atau banyak ruginya gitu aja dengan orientasi materi sekarang oke Dawak terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 pasti biaya manfaatnya. Sedangkan IKN ini nggak pasti biaya manfaatnya, yang di dalam berita pun biayanya dipaksakan. Itu bagaimana? Mungkin dari teman-teman lain atau Bapak ingin ikut berdiskusi? Maaf, tadi ada instruksi. Tadi yang IKN ya? Terima kasih. Jadi memang isu IKN ini memang kompleks. Jadi kalau dari sisi kos memang besar sekali. Kemudian waktu penyelesaiannya juga nggak cepat. Bisa lebih dari 5 tahun. Kemudian proses pindahnya juga nggak mudah juga ya, ASN pindah ke sana, terus di sana juga fasilitasnya seperti apa. Jadi memang tentunya proyek besar ini, jadi semakin besar nilai proyek, kemudian semakin lama suatu proyek itu, maka ketidakpastiannya juga akan semakin besar. Tapi ini kan sudah keputusan politik ya, jadi keputusan politik ya, di mana ini Presiden mengusulkan, kemudian disetujui oleh DPR, berarti kan ini proses politik. Jadi udah keputusan politik ya gimana lagi ya, kita harus sebagai aparat ya harus kita kerjakan ini, keputusan politik ini. Kecuali nanti di tengah jalan ya, ada perubahan keputusan politik lagi ya, kita juga nggak tahu ya, di tahun depannya itu ya. Tapi ya sekali lagi tuh, maka nggak apa istilahnya, dari sisi kos besar sekali, dari manfaatnya juga agak susah ya, mengkuantifikasinya secara moneter itu seperti apa. Ya paling kita hanya bisa bilang, ini manfaatnya ini, ini, ini ya. Tapi kuantifikasinya seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Ya paling yang kemarin itu sih, kita baru melihat dari sisi dampak makronya ya. Jadi dari sisi dampak makronya itu, IKN itu akan apa, memang beda-beda ya, analis antara beberapa ekonom, ada yang menyebutkan dampaknya itu nggak terlalu besar ya, tapi ada juga menyebutkan dampaknya cukup besar, tergantung cara menganalisisnya, juga asumsi-asumsi yang digunakan ya. Jadi yang biasanya yang disebutkan dampak positif itu adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja ya, padahal dari bukunya Gruber disebutkan bahwa tenaga kerja itu adalah sebagai kos. Jadi bedakan ya, jadi dari Gruber, tenaga kerja dianggap sebagai kos, kenapa? Karena dia melihatnya dari sisi mikro. Sedangkan dari sisi makro, tenaga kerja ini merupakan penyerapan tenaga kerja ya. Baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja nanti yang dari kumpulan apa, dari wilayah-wilayah yang lainnya. Kemudian juga dari sisi ini apa, investasi ya. Dari investasi tentunya akan tumbuh cukup tinggi ya. Baik investasi dari dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Jadi sekali lagi, ini adalah keputusan politis ya, keputusan politis dari pemerintah maupun DPR ya. Artinya harus dijalankan terlepas dari pro dan kontranya ya. Dan kemudian proyek yang nilainya sangat besar dan jangkanya lama, itu ketidakpastiannya juga makin tinggi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya, Pak. Pertanyaan siapa ini dawa ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya ingin bertanya juga, Pak. Kalau misalnya ini kan apa namanya? Proyek-proyek kayak gini kan, Pak. Contohnya kayak di Lampung dulu itu sempat ada kayak pemindahan pusat pemerintahnya itu, Pak. Tapi terus ganti kepala daerah itu proyeknya itu nyangkrak aja, Pak. Ini mungkin nggak sih, Pak, terjadi di IKN gitu, Pak? Ya, ini kan keputusan politis ya. Di daerah tadi di Lampung juga itu kan keputusan politis daerah, kan? Kalau IKN, keputusan politis nasional ya. Ya, jadi gini, dari sisi memang sumber pendanaannya itu kan nggak bisa mengandalkan pada KPBN aja, kan? Jadi mengandalkan pada swasta. Itu bentuknya apa? KPBU, kan? Kerjasama Pemerintah Badan Pusaha atau P3 ya. Private apa? Private... Saya lupa apa. Gue P3 ada, saya lupa aku jadi lupa. Ini singkatannya. Nah, itu memang bisa terjadi ya, mau nggak mau ya. Kalau masa jabatan... Masa jabatan presiden itu kan... Tadi Gubernur ya, Lampung ya? Iya, Pak. Itu kan terbatas, kan? Dia kan lima tahun, kan? Nah, kalau penggantinya nggak serat sama... Ide dari sebelumnya itu ya... Bisa aja keputusan politisnya berubah ya. Kan biasanya pimpinan itu ingin punya legacy ya. Punya warisan ya. Saya pimpin ini tahun selama... Katakanlah lima tahun ini saya harus punya warisan ya. Nah, warisannya apa? Ya, warisannya berupa misalkan pemindahan ibu kota. Ini adalah hasil kreasi saya. Nah, selanjutnya... Pemimpin berikutnya ini... Juga ingin punya warisan. Warisannya apa? Membatalkan warisan sebelumnya. Ya, bisa aja terjadi seperti itu ya. Kecuali mungkin dia punya istilahnya punya kedekatan ya. Kedekatan politis atau kedekatan apa... yang tetap setuju dengan adanya proyek tersebut ya. Nah, itu bisa aja berlanjut. Memang ini... Butuh ini ya... Butuh... Ya, sekali lagi. Ini kan keputusan politis ya. Tentunya butuh hubungan politis juga. Ya, di Gorontalo juga begitu kan. Gorontalo kan pindah... Apa? Dia pindah ininya sih. Pindah apa? Kantor pemerintahannya kan. Itu zamannya siapa ya? Zamannya Bukut Nur Fadil Muhammad ya. Memang masih berlanjut di gubernur berikutnya. Tapi sekarang ini saya nggak tahu. Sepertinya nggak kurang ini juga ya. Kurang apa? Kurang berjalan ya. Kurang apa? Kurang dibinati oleh aparatnya. Kenapa? Karena terlalu jauh transportasinya. Itu ya. Dan juga kontur apa posisinya juga kurang bagus. Ininya apa? Secara angiografisnya dia nggak bagus. Jadi... Ya itu dia ya. Jadi proyek besar ini ya sekali lagi banyak ketidakpastiannya dari sisi pendanaannya kemudian dari sisi ini. Dukungan politisnya ya. Kalau ganti pemerintahan, ganti DPR ya mungkin mereka punya ini. punya preferensi yang berbeda dengan sebelumnya kan. Mungkin pemilihnya, mungkin istilahnya voternya ya. Itu punya pendapat yang berbeda terkait dengan IKN ini. Mungkin nggak setuju ya. Voter-voter apa? Pemberi suara itu kan. Politisi kan harus memperhatikan ini kan, voternya dia kan. Ini masih setuju nggak dengan adanya IKN ini. Jadi memang ya nggak heran sih kalau hal-hal ini bisa terjadi ya. Gitu ya Fajar ya. Oke Pak, baik Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Atau yang ingin menanggapi berdiskusi? Ini satu chapter nggak ini ya? Ini udah semua, udah presentasinya sudah ya? Sudah Pak tadi. Mungkin sudah cukup Pak pertanyaannya. Coba lihat yang presentasinya tadi. sebelum-sebelumnya dia. Sebelum-sebelumnya dia. Coba next ya. Next. Terus. 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 Oke, terus. 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 Oke, terus. Terus. Nah ini sebentar balik deh. Nah ini yang labor ya, labor sebagai manfaat proyek, ini kan tenaga kerja ya. Jadi kalau dari sisi mikronya, labor itu memang cost ya, cost dari proyek ya, labor cost ya. Tapi kalau dilihat dari makronya, dia menjadi manfaat. Jadi memang kita ngomongnya makro atau mikro ini ya. Jadi kalau secara makro, suatu proyek itu punya manfaat dalam bentuk terbukanya lapangan pekerjaan kan. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, maka pengangguran akan menurun. Ini dari makronya ya, tapi dari sisi mikronya beda lagi ya. Jadi tolong ya, di sini memang bagus nih diperhatikan ya. Jadi labor itu adalah cost dari sisi proyek. Nah manfaat, labornya bukan manfaat. Penyerapan tenaga kerja itu adalah dampak makronya. Pengangguran menurun itu juga dampak makronya. Jadi dampak makronya tidak sama dengan manfaat atau benefit dari sebuah proyeknya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, next ya. Next lagi. Ya, next. Tidak pasti ya. Nah ini dia memang seharusnya. Tapi ya itu tadi ya, kita harus lihat bahwa pemimpin biasanya ingin punya namanya legacy ya. Legacy atau warisan ya. Itu yang tidak bisa kita hindari ya. Ya mungkin pemimpin itu tahu bahwa proyek ini tidak pasti. Tapi dia ingin punya legacy. Ingin sesuatu adanya yang berbeda ya dengan pemimpin sebelumnya. Maka dia akan melaksanakan proyek yang mungkin ketidakpastiannya itu tinggi. Itu bisa aja terjadi ya. Oke, next. Sudah ya? Sudah, kalau gitu ada pertanyaan lagi enggak? Dari ini, yang lainnya. Teman-teman masih ada yang lain, ada pertanyaan? Sudah, sudah jelas ya sepertinya ya. Sudah, sudah jelas ya. Oke, kalau enggak ada, gini aja deh. Kita, saya kasih tugas ya. Tugas terkait dengan ini ya, kebijakan minyak goreng nih. Kebijakan minyak goreng itu kan ada, kalau kita lihat ya, kronologisnya ya, itu kan pertama kali itu kan harga minyak goreng naik. Kemudian, pemerintah intervensi. Nah, intervensinya itu melalui ini ya, ke pasar retail modern. Jadi, pasar retail modern dibinta untuk mencantumkan harga 14 ribu rupiah. Nah, selisihnya dengan harga keekonomian, itu ditanggung oleh dana dari Badan Pengelola Dana Sawit ya, BPD-PKS. Nah, kebijakan ini ternyata tidak berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena berikut-berikutnya itu adalah munculnya kelangkaan minyak goreng. Harga ditetapkan rendah oleh pemerintah, tapi justru malah susah didapat. Kemudian, ada kebijakan namanya DMO, DPO ya, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Ini juga tidak bisa menurunkan harga minyak ke level 14 ribu, harga masih tinggi, juga masih langka ya, usaha didapat. Akhirnya apa? Kebijakan DMO, DPO itu dilepas ya, ini dibiarkan ke mekanisme pasar ya. Nah, setelah dilepas, harga memang tinggi, tapi stoknya ada, ya, tersedia. Nah, kebijakan berikutnya apa? Kebijakan berikutnya itu, pemerintah membantu masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan yang namanya BLT ya. Jadi, diberikan sekitar berapa? 100 ribu rupiah per bulan, yang diharapkan bisa membantu untuk membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi ini ya. Nah, itu masih berlanjut. Kemudian, kebijakan terbarunya itu, tanggal 28 April itu adalah ini, kebijakan pelarangan ekspor, CPO dan turunannya. Jadi, alasannya adalah kita negara produsen sawit terbesar di dunia, tapi kenapa kok harga minyak goreng sawitnya itu masih tinggi? Alasannya itu. Jadi, ekspor dilarang, diharapkan dengan pelarangan ekspor, maka produksi sawit itu akan dialihkan untuk di dalam negeri, untuk minyak goreng dalam negeri, sehingga supply-nya melimpah, sehingga harganya turun. Jadi, kalau supply-nya banyak, otomatis di banyak tetap harganya akan turun, kan? Teori-nya begitu ya. Nah, ini kita lihat nih, dari 28 sampai sekarang harga minyak goreng sepertinya masih belum turun-turun nih, ke level yang diharapkan pemerintah, yaitu Rp14.000. Nah, sekarang menurut Anda, apa sih cost dari kebijakan ini? Kemudian, apa sih benefit-nya ya? Costnya itu bisa dari sisi, karena ini kebijakan ya, berarti costnya atau dampaknya ya, bisa dari sisi pemerintah, kemudian bisa dari sisi perusahaan ya, bisa juga dari sisi masyarakat ya. Saya kasih waktu deh ya, saya kasih waktu sampai berapa nih? Rp11.45 ya, untuk mendiskusikan kira-kira costnya apa sih, kemudian manfaat dari kebijakan ini apa ya. selamat menikmati. 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 cost benefit dari ini costnya kalau bagi pemerintah itu kan berarti misalkan kalau BLT ya BLT berarti harus disediakan dana di APBN kalau ini memang belanja belanja pemerintah kemudian kalau kalau menutup selisih harga oleh BPDPKS berarti yaitu cost dari siapa? dari BPDPKS badan pengelolaan dana sawit tadi jadi kalau selisih harganya makin besar kemudian makin lama yang di covernya itu makin lama otomatis BPDPKS bisa mengalami defisit di keuangannya kemudian kalau pelarangan ekspor itu kan ininya sebentar nah kalau pelarangan ekspor itu dari cost dari sisi pemerintah karena tidak ada ekspor berarti tidak ada penghutuan ekspor jadi kalau sawit itu kalau sawit diekspor kalau harganya tinggi pemerintah bisa melakukan penghutuan namanya penghutuan ekspor nah hasil penghutuan ekspor ini akan masuk ke dananya BPDPKS nah ekspor yang disawit juga ada namanya biak luar biak luar ini kalau harganya tinggi maka tarifnya juga tinggi nah ini biak luar ini masuk ke dalam kas negara ya atau ABDN nah kalau tidak ada ekspor berarti PE-nya berkurang ya atau nol kemudian biak luarnya biak luarnya juga berkurang atau nol nah ini berupakan cost dari sisi pemerintah nah dari sisi perusahaan karena tidak bisa ekspor berarti peluang ekspornya hilang kan pendapatan dari ekspornya hilang kan ini tentunya juga merupakan cost jadi tadinya misalkan bisa ekspor 2 miliar per bulannya dengan adanya pelarangan ekspor maka hilang ini potensi pendapatan dari ekspor tadi kemudian apa lagi kira-kira kira-kira misalkan karena dilarang ekspor asumsinya produksinya tetap maka akan ada oversupply oversupply ini tentunya mau ditaruh gimana nih tentunya minyak goreng apa minyak sawit ini kan harus disimpan di dalam tangki kan nah tangkinya ini kan terbatas ya jadi semakin banyak produksinya kalau tetap konstan berarti makin lama tangkinya makin penuh ya yang kosong berkurang sehingga kelebihan produksinya ini mau ditaruh di mana nah ini CPO ini ya minyak CPO itu bertahan sekitar 3 bulan jadi selama 3 bulan ini tentunya ada biaya penyimpanan kan nah kalau lewat 3 bulan minyak sawit akan busuk ya ataupun kualitasnya berkurang sehingga harus dibual ini juga merupakan kos itu ya kemudian kalau perusahaan kalau tadi kan asumsinya produksinya tetap nah sekarang asumsinya karena tidak boleh ekspor maka diturunkan itu produksinya kalau produksinya diturunkan berarti permintaan tandan buah segar sawit juga akan berkurang kan karena permintaan berkurang berarti harga TBS atau tandan buah segar itu akan turun nah ini yang menderita siapa yang menjadi kosnya itu adalah petani petani sawit terutama petani rakyat ya mereka akan mengandalkan dari jual TBS ke pabrik sawit nah jadi ini kalau harganya turun dibawah harga produksi dibawah kos produksi maka dia akan merugi jadi memang ini cukup kompleks ya analisisnya nah itu kira-kira yang bisa saya kasih kelukuhnya ya kos-kos dari kebijakan tadi nah benefitnya apa sih kebijakan tadi itu ya benefitnya kalau dari sisi makro itu kan inflasi ya kalau harga bisa dikendalikan berarti inflasi rendah kalau inflasi rendah berarti penganggur maaf tingkat kemiskinan pun juga akan rendah itu itu dari manfaat atau dari dampak makronnya ya nah kalau manfaat mikronnya apa ya kira-kira ini ada yang tahu nggak apakah masyarakat masyarakat jadi punya pendapatan lebih ya punya pendapatan lebih atau punya ini apa purchasing power yang lebih dengan harga Rp14.000 sebab dianalisa itu ya manfaat dari kebijakan ini dari sisi makronya maupun mikronnya ya kenapa sih kita fokus pada harga minyak goreng di level Rp14.000 ya apa sih keuntungan atau manfaat dari harga Rp14.000 itu ya itu mungkin yang harus Anda cari ya cari apa sih manfaatnya kalau tadi kan kosnya udah cukup banyak tuh saya jelaskan ya sekarang kan manfaat makronnya juga sudah sekarang mikronya ini kira-kira bagi misalkan Anda sebagai ibu rumah tangga apa sih manfaat harga minyak goreng Rp14.000 ya kira-kira dari sisi belanja saya kira itu ya jadi tugas ya studi kasus terkait dengan kebijakan menurunkan harga minyak goreng di angka Rp14.000 ini jadi tugas studi kasus saya kira karena materinya sudah kemudian tugasnya sudah-sudah saya kira cukup ya sampai sini aja kali ya untuk apa kuliah zoom ini juga sebentar lagi kita sedur ya dipotong dengan istirahat sama sukur ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup ada kalau mau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup zoomnya jadi sisa waktu Anda gunakan untuk ini ya mengerjakan tugas itu studi kasus tadi ya cost and benefit dari kebijakan pemerintah menurunkan harga minyak goreng di level Rp14.000 terutama minyak goreng kan ada tiga tuh yang ditargetkan minyak goreng curah minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng kemasan premium nah yang target target sekarang itu adalah yang Rp14.000 itu adalah yang minyak goreng curah minyak goreng sawit curah curah oke ada pertanyaan silahkan sepertinya tidak ada ya oke terima kasih karena mungkin sudah pada lapar terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kesalahannya tadi ya jadi banyak interupsi ya tadi selama ini ada double nih mohon maaf ini ada double apa zoom jadi terpecah ini perhatiannya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sehat selalu Pak amin selamat menikmati